selamat menikmati sahabat para peternak dimanapun berada video kali ini menayangkan kandang sederhana dengan biaya yang sangat murah dengan menggunakan teman-teman bahan-bahan bekas yang masih bagus untuk dibuatkan kandang minimalis sederhana ini tampilannya teman-teman dari samping kanan mungil bagus sekali kelihatan teman-teman sedangkan ini dari depan teman-teman tampilan dari depan agak kurang bagus mengambil gambarnya karena di depan saya ini ada pagar jadi kurang bagus tapi kandangnya sangat bagus sekali teman-teman mantap dan kalau yang ini tampilannya dari belakang teman-teman tiangnya tiga tiga ya tiang balok penyanggahnya tiga jadi hanya membutuhkan enam tiang tiga untuk yang di depan ukurannya agak tinggi kemudian yang di belakang agak pendek untuk lantai bawahnya dipasang batu ya dipasang batu kemudian dicot dengan menggunakan semen semennya habisnya empat sak ya empat sak semen empat sak semen sudah cukup ya teman-teman ya atap kandang ini menggunakan genteng teman-teman tidak menggunakan asbest ataupun gupalum ya genteng ini mempunyai kelebihan tahan panas jadi suhu di bawah di bawah atap ini akan terasa lebih sejuk dibandingkan menggunakan asbest ataupun gupalum nah untuk kekurangannya kandangnya perlu membutuhkan usuk atau reng yang agak banyak tetapi teman-teman kandang yang seukuran ini tidak terlalu banyak membutuhkan usuk atau reng nah ini tampilannya untuk tempat makannya teman-teman dindingnya menggunakan papan bekas dan juga bambu nah bisa dilihat teman-teman pakan yang diberikan adalah daun lam turu daun lam turu ini sapinya baru dua ekor ya mudah-mudahan dapat rampung lima hingga enam ekor ya kemudian penyekatnya antara sapi yang satu ini menggunakan bambu sapinya gemuk-gemuk ya karena pemberian pakannya tidak dibatasi kalau pakannya habis diberikan lagi kalau habis diberikan lagi minimal lah pemberian pakan ini diberikan tiga kali dalam sehari ya teman-teman ya pakannya yang diberikan di daerah sini teman-teman daun lam turu karena gisinya sangat besar sekali nah ini daun lam turunya budidaya lam turunya dilakukan di sawah dan di kebun ya ini ditanam di pematang sawah selain bisa menanam padi juga bisa bisa menghasilkan pakan untuk ternak penggemukan teman-teman bisa coba di rumah di kebunnya ataupun di pematang sawahnya sangat bagus sekali lam turunya teman-teman hijau ini tiga bulan sudah bisa dipanen berkali-kali teman-teman ya tanpa disiram selalu bagus nah untuk kandang ini teman-teman perkiraan dana habis kurang lebih 1,5 juta untuk membuat kandang ini teman-teman bisa coba di rumah kandangnya sangat bagus sederhana sederhana mungil ya teman-teman bisa coba di rumah untuk membuat kandang ini untuk penggemukan sapi sekian video kali ini teman-teman selamat menikmati jangan lupa like komen dan subscribe